Sari itu kan depan, minyak aja aja. Banjir di kota Waringin Timur belum berakhir. Akhir pekan lalu, tiga desa di kecamatan Mentaya Hilir Utara, yakni desa Natai Baru, Bagendang Tengah, serta desa Sumber Makmur, direndam banjir setinggi setengah meter. Di desa Bagendang Tengah, banjir dengan ketinggian 50 cm sudah masuk ke rumah warga. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa membuat panggung di dalam rumah sebagai tempat beristirahat dan menyimpan barang berharga. Menyimpan dibikin ranjang lah istilahnya kan, dari kayu. Camat Mentaya Hilir Utara, Muslih menjelaskan, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Ditambah lagi hujan terjadi saat sungai Sampit, yang merupakan anak sungai Mentaya sedang pasang, sehingga air hujan yang tidak tertampung sungai Sampit, meluap ke permukiman warga. Tiga desa yang kena banjir yaitu desa Nakai Baru, desa Bagendang Tengah dengan desa Sumber Makmur. Penyebab banjir ini salah satunya karena intensitas hujan yang begitu lebat, kemudian ditambah lagi air pasang yang naik. Kalau jam pasang besar, rumah warga akan semakin tenggelam. Kalau ini sudah pasang surut dan yang tergenang biasa. Ada 8 RT, tapi yang terendam ada 2 RT, RQ7 dan RQ04. Berarti jumlah yang terdampak ada berapa rumah nih Pak? Kurang lebih 100. Pemerintah kecamatan mengimbau warga lebih berhati-hati, karena air pasang biasa terjadi pada malam hari. Dari Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Saudara変 sniper dan organisasi terjadi di Kota Waringin Timur, kamu yang dipotong banyak terjadi pada segi tahun, semua Kristen then błuw dan시간 akan semakin malah. Kota Waringin Timur yang seorang diri. Sa sendiri akan .. Ini sudah main rawup dalam air muka,